Oh jangan minta sama jin minta sama Allah jin aja kalah sama manusia ada singgah sana ratu perempuan ratu yang sangat cantik siapa nama ratu itu bilqis makanya kadang ibu-ibu ketika anaknya sedang hamil ya Allah terpukau terpesona mendengar cerita ratu bilqis yang cantik gantengnya Sulaiman menikah dengan dia datanya ingin punya anak gadis cantik seperti bilqis nanti kalau anakku lahir kekasih nama bilqis cantik seperti ratu balqis begitu anaknya lahir PC emang tapi apa boleh buat karena sudah ini ya tetap balqis juga balik-balik nama kayak gitu tuh nanti kalau singgah sana balqis sudah dijalan nih waktis gak lama lagi sampai nih ke istana Sulaiman Sulaiman raja diraja orang barat menyebutnya King Salawan kita menyebutnya Nabi Sulaiman bahkan kabarnya ada penulis mengatakan kerajaan Sulaiman ini sampai ke Yogyakarta makanya di Jakarta disebut dengan Sulaiman biasa Nabi Sulaiman berkata Nabi Sulaiman ingin supaya balqis ketika sampai ke kerajaannya terpukau terpesona Kenapa tiba-tiba dia sampai ke kerajaan Sulaiman lho kursi-kursi kok sudah sampai duluan aku belum sampai kursiku sudah sampai duluan Sulaiman ingin membuat balqis kesan pertawa begitu menggoda nah hebatnya romantisnya Nabi Sulaiman alaih salam dia kumpulkan bala tentara ya ayuhal malau wahai pasukan bala tentara ayukum ya tini biar syiha siapa yang bisa membawa singgah sana balqis dari kerajaan Sabak ke Palestina jauhnya 3000 km 3 jam naik pesawat siapa yang sanggup membawa singgah sana balqis dari kerajaan Sabak Yaman ke Palestina siapa yang sanggup kola ifritu minal jinn berkatalah jinn ibrid jinn ibrid angkat tangan Sulaiman saya yang akan memindahkan kursi balqis Oke berapa lama inti bisa saat ikabihi aku akan bawa kursi balqis dari Yaman ke Palestina oblah antaku mamimma komik sebelum engkau tegak tegak dari tempat dudukmu tegak dari tempat duduk 33 detik 5 detik paling lama 123455 detik kursi sampai kalau tidak terkena osteoporosis lima detik Sulaiman kursi balqis sampai tapi Nabi Sulaiman dengan rasa tidak puas dia ingin yang lebih cepat Oke kita simpan dulu yang lima detik ada lagi yang lebih cepat datang seorang laki-laki bukan jin manusia namanya siapa asif bin balqiyah asif bin balqiyah sampai ke Bogor jadi asap asif bin balqiyah apa kata dia Ana atikabihi aku sanggup memindahkan kursi balqis dari Yaman ke Palestina dari kerajaan sahabat kekerajaan Sulaiman Oke asif kamu bisa berapa lama sebelum matamu berkedip sampai mana yang lebih cepat tegak dari tempat duduk atau mata berkedip mata berkedip maka yang menang tender pemindahan proyek kursi balqis bukan jin jadi kalau ada hari ini orang minta sama jen dia layaknya hidup 3000 tahun yang lain jen tolong aku jen kata jen kami udah kalah tender 3000 tahun yang lain pemindahan kursi balqis aja kami kalah bro ente malah mau minta sama kami kata jin yang sadar tapi yang diminta jin goblok yang minta orang yang beng sama makanya jin goblok ketemu orang goblok yaitu hasilnya masih minta sama jin pilkada banyak lagi masih calon bupati calon wali kota calon gubernur calon DPD calon masih minta bawa sajen makinampan masih ada di dalam itu apa isinya bolu apam nenas eh ada rokok daun ternyata bagi jin tidak berlaku no smoking masih minta tolonglah tolong supaya orang ini semuanya milih saya tolong bah tolong sesudah itu datang password yang lain tolong juga kami akhirnya jin pun bingung kita mau nolong yang mana ya semua minta sama kita nih kita entah kalau minta tolong minta tolong sama Allah kalau nggak sanggup minta tolong sama Allah minta tolong sama orang yang dekat dengan Allah Ustadz anak saya diganggu jin diganggu setan minta tolong sama Allah baca ayat kursi tapi orangnya saya belum bisa minta tolong sama arsy asosiasi rukiyah syariah Indonesia la ilaha illallah la ilaha illallah selamat menikmati selamat menikmati